Intro 180 pengungsi rohingya di Kecamatan Muara 3 Pidi kembali berulah hingga membuat warga resah Para warga Gampong, Bati, Laweng pun mengarak 180 pengungsi tersebut ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK setempat Mereka menyuraki para pengungsi yang ada di pelataran gedung tersebut Dikutip dari Serang Binyus, warga mengarak 180 pengungsi tersebut pada Kamis 21 Desember pukul 18.30 waktu Indonesia Parat dengan menggunakan 4 unit dump truck Sebelumnya, para imigren rohingya itu telah menempati tenda pengungsian selama 12 hari terakhir di pantai Gampong, Bati, Laweng Koci Gampong, Bati, Laweng, Zakaria mengungkapkan aksi yang dilakukan oleh pengungsi hingga membuat warga resah Dimana para pengungsi kerap keluar malam secara liar dengan pasangan sesama tanpa kejelasan Selain itu, para imigren rohingya tersebut selama ini tidak menghargai norma agama dan adat istiadat atau kearifan lokal masyarakat Sehingga keberadaan mereka sangatlah meresahkan kondisi sosial masyarakat Imbas tinggal laku yang tidak bermoral itulah yang membuat warga terpaksa mengambil inisiatif Mengusir keberadaan imigren tersebut ke kantor DPRK Zakaria mengatakan bahwa warga tidak sabar melihat kondisi yang tak senonoh yang selama ini dipertontonkan para pengungsi Sebelumnya, aksi rohingya sudah membuat warga cukup muak Dimana para pengungsi membuang hajat sembarangan ke tambak warga hingga membuat pemilik lahan mengamuk Hingga akhirnya, 180 pengungsi rohingya itu sempat dipindahkan sekitar 500 meter dari tempat awal berlindung Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia